penyanyi Gisela Anastasia 30 tahun alias Gisel diperiksa penyidik polda Metro Jaya selasa 17 November 2020 Gisel menemui penyidik dan diperiksa selama lima jam terkait kasus video sure atau asusila durasi 19 detik diduga mirip dirinya dilansir dari tribunews.com kekasih ujian ini terlihat tiba di polda Metro Jaya pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Gisel terlihat tiba di gedung direktorat Reserves Kriminal Umum polda Metro Jaya semanggi Jakarta Selatan selasa 17 November 2020 Ia pun bungkam kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya Ibu dagang pinta Nora Martin itu terlihat tidak menunjukkan kesedihannya setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam janda gading Martin itu mengakui bahwa pemeriksaan kasus video sure atau asusila tersebut merugikan namanya dan juga pekerjaannya penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu tak mau berkomentar ketika ditanyakan soal kesiapannya jika menjadi tersangka nanti Gisela Anastasia memilih berjalan menuju mobilnya yang sudah terparkir di halaman gedung direktorat Reserves Kriminal khusus polda Metro Jaya COVID-COVID-COVID aku enggak bawa official sayang permisi ya maaf banget maaf-maaf sayang enggak berani buka ujar Gisela Anastasia yang yang kemudian masuk kedalam mobilnya hai 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 hai